Terutamanya tahun ini, mereka memiliki momentum yang sangat bagus. Saya pikir mereka semua menang atau menang di stage. Sangat mengejutkan. Pelatih tim Nas Malaysia tiba-tiba begini jelang kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih tim Nas Malaysia, Kim Pan Gon, membuat keputusan yang akan merubikan tim Nas U23 Malaysia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim Nas Malaysia akan memainkan dua pertandingan uji coba FIFA Match Day pada September mendatang. Squad Harimau Malaya dijadwalkan akan menghadapi Suriah dan Cina pada 6 dan 9 September. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Chengdu, Cina. Laga tersebut sebagai persiapan tim asuhan Kim Pan Gon itu untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai November. Kemudian dilanjutkan dengan putaran final Piala Asia 2023 di Qatar mulai Januari tahun depan. Di sisi lain, tim Nas U23 Malaysia juga akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September mendatang. Squad besutan E, Ella Farasan itu tergabung di grup H bersama Thailand, Bangladesh, dan Filipina. Dua dari tiga pertandingan tim Nas U23 Malaysia pada ajang itu bertepatan dengan jadwal tim Nas Senior. Hal ini tentu akan memicu adanya perebutan pemain di bawah usia 23 tahun antara Kim Pan Gon dan Ella Farasan. Pasalnya, ada beberapa pemain U23 Malaysia yang saat ini juga berada di squad tim Nas Senior. Terkait hal ini, Kim Pan Gon mengaku pihaknya siap melepas semua pemain penting ke squad U23. Namun, ada satu pemain yang tidak ingin dilepas oleh pelatih asal Korea Selatan itu ke tim U23. Pemain tersebut adalah winger lincah yang memperkuat Johor Darul Tiazim, Arif Aiman Hanapi. Kim Pan Gon mengisyaratkan jasa Arif Aiman sangat dibutuhkan untuk squad Harimau Malaya di FIFA Matchday. Kecuali pemain berusia 21 tahun itu, Kim Pan Gon rela melepas semua pemain ke squad U23. Kami selalu mencari pemain terbaik, kata Kim Pan Gon, dikutip superbowl.id dari barian komai. Kami tahu September ini ada turnamen untuk squad U23, jadi kami akan mengirimkan semua pemain penting ke squad U23. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024, Malaysia lebih dulu akan menghadapi Bangladesh pada 6 September. Setelah itu, squad Harimau Muda bakal melawan Filipina pada 9 September sebelum bersuat Thailand 3 hari kemudian. Seluruh pertandingan di grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan digelar di Chonburi Stadium, Thailand. Terima kasih telah menonton!